Intro Intro Selamat pagi FBFB Selamat pagi Tadi kan AAU udah nanya Sekarang ganti ya nih ada netizen yang mau nanya sama Habib Coba Siapa nih yang mau nanya sama Habib Jeliat nih rakyat FBFB ada yang mau nanya Mana Bip kalo cewe single jalan jalan sendiri Boleh gak Bip batasannya gimana nih Seri Mul Seri Mul Iya, kalau sendirian, single, single. Kalau cewek single mah boleh aja jalan-jalan. Asalkan jalan-jalannya nggak single, kalau bisa sama mahrumnya. Sama yang menemenin dia, yang menemenin. Memang cewek juga? Cewek sama cowok. Mahrumnya tuh bisa bapaknya. Bisa bapaknya, bisa kakaknya, bisa pamannya. Bisa adeknya. Agar juga kan ngejagain dia dari orang-orang yang mungkin bisa... Dari orang-orang seperti Raffian. Masuk. Kalau kayak saya modelannya nih. Saya udah minta temenin lakinya kagak mau, bagaimana? Kalau itu nggak usah Habib yang jawab, saya yang jawab. Lu introspeksi sebagai istri. Kenapa laki lu nggak mau nemenin? Udah ada lagi. Next, oke ada lagi nih. Mana yang pertanyaannya? Dari Laila Novianti. Bip, saya dulu pernah Najar. Hukum kalau batalin Najar gimana ya Bip? Apakah boleh atau malah dosa? Nah kalau Nasar itu gimana Bip? Misalnya kan Nasar kalau saya udah dapet uang sejuta, saya mau begini. Itu Nasar kan ya? Iya, Nasar. Nah itu gimana bisa dibatalin emang Najar itu? Nasar itu kan sebenarnya seperti mati lampu ya. Nah itulah yang mati. Mbak. Arti. Jangan. Bip, jangan lucu-lucu dia diganti. Jadi, Nasar itu bisa cancel nggak? Nasar itu hukumnya wajib. Bahkan kematian sekalipun itu tidak meng-cancel Nasar. Ya Allah. Jadi walaupun wafat, misalnya kita Nasar mau naik haji. Oke. Kemudian kita wafat, maka itu harus tetap didunaikan oleh ahli waris. Ahli waris. Oh iya. Karena itu berhati-hatilah dengan Nasar. Ucapan. Jadi setiap Nasar itu harus dijalankan. Tidak bisa di cancel. Ini pertanyaan terakhir nih. Takutnya kan besok nggak, takutnya nggak ada nih orang. Besok tahunnya nggak syuting. Besok tahunnya nggak syuting. Masih pertanyaan terakhir. Besok kan nggak syuting. Pertanyaan terakhir. Nggak, maksudnya besok nggak ada tuh karena ini emang udah diantar ke. Gimana ya? Gimana ya? Nggak mungkin ada urusan. Ada urusan, bener. Oke terakhir. Beb, mana tadi hilang tuh? Oh ada, Beb. Apa hukumnya? Beb, apa hukumnya kalau menang taruhan duitnya dipergunakan untuk donasi ke yang membutuhkan tuh. Ya ah. Dari Mami Mandiri. Menang judi atau menang taruhan apa? Nah itu. Ada teman-teman saya gitu. Udah kita main judi dah. Ntar kalau menang, gue bangun masjid. Gue sumbang. Itu gimana? Iya, jadi gini ya. Justru judi itu dulu begitu. Di jaman jahili ya, judi itu begitu. Jadi untuk menghormati tamu yang datang ke rumah, itu mereka berjudi agar gak malu ketika tamu. Dan untuk membahagiakan tamu, mereka berjudi kalau gak punya duit. Untuk kemudian ngasih tamunya. Jadi kalau sekarang lu udah judi gak untuk menghormati tamu, gak untuk hal-hal yang positif. Itu dosanya dua kali. Dosa judi sama dosa masih menghambur-hamburkan duit untuk hal-hal yang sia-sia. Nah kalau judi dipakai buat, ah mau sumbang, mau bikin masjid. Ada yang bilang, ah biar dosanya diampuni nih. Katanya gitu tuh kata teman saya. Ya biar dosanya diampuni mah jangan judi ya. Jangan judi bener. Udah. Jadi jangan judi. Jadi Allah itu baik dan hanya menerima segala suatu dari sumber yang baik. Kalau mau judi, judi nyanyi aja. Judi! Tid! Karena tadi lawakan dari poapa paling ger banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Jangan lupa ikuti kuih Pak Hadiyah. Jangan lupa cek Instagram. Epi-epi underscore Transurgeon. Nonton kita setiap Senin sampai Jumat jam setengah 9 pagi. Hanya di Epi-epi For You. Pagi sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.